assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat teman dan sahabat-sahabat jp channel ini dimana saja berada Alhamdulillah hari ini masih memberikan sedikit trik dan tutorial untuk kalian semuanya dan eh sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah memberikan dukungan dan support saya hingga saat ini terima kasih juga untuk kalian yang sudah memberikan kritik saran dan komentarnya nah seperti yang kalian lihat di sini ya kok beda ya beda ya memang beda karena disini kebetulan saya lagi berkunjung ke kontor temen dan ternyata setelah masa saya datang justru malah ada kebetulan sekali ya ini Oppo Oppo A54 terkunci pola sadi atau pin itu kan sama saja yang membedakan itu bypass vrp ya dan kebetulan sekali juga ya nanti akan saya buatkan tutorial ini tutorial cara hapus pola atau reset pola pin sadi dan password pada Oppo A54 yang dapat menggunakan roles tool saja nah pokoknya inti dari tutorial ini kalian harus sudah bisa ya filter driver dan juga eh menggunakan MCT MTK out bypass tool yang sebelum-sebelumnya juga sudah saya jelaskan dan sudah saya terangkan ya di tutorial tutorial sebelumnya tentang pola pin sadi demo dan dan flashing nya karena Oppo A54 ini termasuk Mediatek ya MT6765 tapi lumayan dia apa ya terbaru masih masihnya yang yang terbaru ya jadi saya akan coba riset pola pin sadi dan password pada Oppo A54 ini untuk kalian semuanya dan tanpa menggunakan dongle juga tanpa menggunakan service online hanya menggunakan flash tool saja baik lalu bagaimana caranya kita langsung saja tapi seperti biasa ya luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya atau mendukung saat mendukung channel saya dan jangan jangan lupa ya bunyikan gambar loncengnya agar kalian juga bisa mendapatkan informasi dan update terbaru dari saya JP channel baik kita langsung saja kita coba cek dulu ya ini device-nya Oppo A54 ini Oppo A54 itu cph berapa ya lupa saya baik nanti dibelakang juga sepertinya sih ada ya dia cph berapa beberapa nya nah ini nih seperti ini ya ini dia sudah lupa pola Oppo A54 nya walau bagaimanapun kalau misalkan kita riset pun dari pengatur eh apa ya dari kombinasi tombol masuk recovery saya yakin percuma dia akan meminta password kembali atau meminta pola kembali nah ini ini cph berapa ini enggak kelihatannya aja coba baik Oh oke deh yang penting ini Oppo A54 ya jangan salah baik nah seperti ini baik kita coba setting dulu ya di laptop saya Hai bentar kita coba buka dulu file-nya nah ini juga file-nya ini komputer komputer temen jadi beda ya dengan tampilan komputer saya terbuka foldernya ini bahan lengkapnya sudah saya sediakan di deskripsi video pokoknya lengkap ya pokoknya enggak ada yang ketinggalan ini hanya untuk mempermudah pekerjaan kalian saja yang pertama kita instalkan Mediatek SP driver atau Mediatek Autodriver installer sampai selesai dan ingat untuk kalian yang menggunakan Windowsnya itu 264 bit ya eh saya informasikan sih alangkah baiknya setelah kalian menginstal Mediatek SP driver ini eh apa ya hadisya bandri versinya tur dulu ya laptop atau PC kalian kecuali kalau misalkan kalian sudah memproses eh device Mediatek dan dia terbaca sempurna ya abaikan ya Disable driver versi nyaturnya ini udah selesai seperti ini untuk yang kedua kita instalkan lebih USB win32 ini fungsinya untuk filter ya untuk filter driver kita agar nanti bisa masuk ke mck out by pasturnya tanpa error file belum cmd nantinya nah kita nah setelah selesai kita filterkan dulu Oppo A54 kita kita filterkan dulu kita langsung buka saja baik nah oke kita filterkan dulu nah nah disini agar mempermudah kita melihat ini kom komnya berapa kita coba buka device manager Oke kita buka nah setelah itu kita coba ya kita matikan dulu dan ini bersiap-siap ya di interface lebih USB 3.2 nya baik kita coba sambungkan dulu tapi kita matikan dulu ingat device nya harus benar-benar sudah off ya jangan off terus langsung colok yang penting tunggu saja yang beberapa detik baru kalian untuk tombol bootnya volume atas dan volume bawah seperti biasa Nah kalau sudah benar-benar off volume atas volume bawah kita tekan dulu bersama-sama ya kita tekan sama-sama terus eh sambungan sambungan device-nya ke laptop atau ke PC dan ingat kalian harus fokus juga di interface lebih USB 3.2 kita akan instalkan mck usb portnya nah seperti ini tight tunggu ini kok malah kabelnya kabel biasa ini type-c nah colok gerak kita fokus nah ini mck usb port driver kita instalkan selesai seperti ini kita close aja dulu lebih USB 3.2 nya ya kalau sudah di filter driver sukses kita close terus kita cabut biarkan device nyala dulu enggak apa-apa ya enggak apa-apa kita nanti akan off kan lagi kembali nah itu kita buka MCT mck out by pas dulunya kita ekstrak untuk juga flash toolnya Oke satu-satu nah kita buka nih folder flash tool terus kita buka flash tool X nya Oke tunggu sebentar Oke download aja seperti biasa kita masukkan yang no out tunggu nah ini no outnya ya no out bin untuk authentication file masukkan di folder yang sama Iya no out Oke udah untuk skaternya seperti biasa kita arahkan ke bahan lengkap nah seperti ini Oke Nah setelah ketiga masuk kita hilangkan centang prelaunder dulu hilangkan dulu ya centangnya ke tab format pilih manual format flash terus sekarang kita masukkan address hacknya ya begin address jangan juga format link-nya kita eh nah ini kita masukkan kita blok terus kita copy dulu Oke ini kan pola pinsadi dan password ya ini address backnya kali ini untuk akun Google bypass vrp nya seperti ini Oke kali lagi ini adresnya kita copy dulu kok blok dulu ya blok terus di copy pastikan di flash tool ini begini address format link-nya juga kita blok dulu terus kita copy kan Oke baik Nah setelah itu kita buka MCT mck out by pas toolnya klik dua kali di aturan sama saja ya pokoknya sampai terbuka aja nah terbuka klik bypass oke nah disini juga oke kalau misalkan kalian menemukan bangkok saya media tak driver not attack that berarti filter kalian belum sempurna silakan kalian filter kan dulu ya dengan langkah yang tadi menggunakan lebih USB 32 baik sekarang kita coba ya kita coba ofkan lagi device-nya ini device juga masih pola kita ofkan dulu kita ofkan dulu device-nya seperti biasa tombol bootnya volume atas dan volume bawah kita tekan bersama-sama ya volume atas volume bawah volume atas volume bawah kita tekan terus sambungkan device-nya ke laptop atau ke PC nah tunggu apakah kebaca Oke nih udah kebaca nih ini kom berapa ini kom7 ya kalau nggak salah ya kom7 kita kalau saja terus kita ke option terus pilih lagi option terus pilih connection kita ganti what ya yang tadinya USB kita ganti kuat serial com kita ganti dengan kom7 nah situ close aja close terus setelah benar-benar benar-benar selesai klik start Oke tunggu sebentar baik tunggu sebentar Hai weh ini ada masalah nih kayaknya ini kalau enggak port USB ini kabelnya baik kita coba ulang ya ini sepertinya sih sebentar sepertinya memang kabelnya ini yang enggak yang masalah baik bentar ya saya coba nyalakan dulu kita akan ulang kita akan ulang awal ini maaf kabelnya kurang bagus kita nyalakan dulu ke device-nya tunggu sebentar volume atas volume bawah power ya untuk nyalakannya terus tekan yang lama ya bentar saya mau ambil kabel dulu hai 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 ya ini udah kabelnya kalau misalkan ini masuk recovery kita pilih saja power off ya jadi kita langsung nekan tombol boot aja ya atas bawah solok gitu aja Nah kalau sudah off Coba kita ulang dari awal ya dari awal buka flash tool dari awal buka flash tool kita ulang dulu seperti yang tadi ya ini ini karena kabelnya tadi rusak kita hilangkan preloadernya Oke pilih tab format pilih manual format flash terus kita masukkan ulang ya begin address dan juga format linknya untuk pola pincadi dan passwordnya Oke tunggu nah kalau sudah kita buka ulang MCT mtk out by pasturnya kran ke tunggu Nah kita klik bypass baik kita coba colokan ulangnya nih HPnya udah off volume atas volume bawah kita tekan dulu terus sambungkan HPnya ke laptop laptop atau ke PC dan tunggu tunggu iya ini udah selesai ini kom-kom 14 ya Oke kita kita ingat ya kom-14 kita close dulu nih MCT mtk out nya pilih option pilih option pilih connection terus serialnya serial komnya kita ganti kom-14 Nah setelah itu kita klik lagi ya klik start untuk memulai ini tunggu sebentar tunggu sebentar Alhamdulillah Oke ini udah selesai mungkin tadi kabelnya ya kabelnya kurang bagus jadi dia stak di 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 progress merah nah ini udah selesai kita coba cek dulu kita nyalakan dulu device-nya dan eh sepertinya sih untuk Mediatek ya seperti Oppo Realme Vivo Xiaomi Samsung juga kalau misalkan hadiah sudah masuk apa ya ke MTK broom saya yakin untuk masalah software apapun kayak pola PIN sadi password demo miklon vrp juga mungkin akan sangat mudah yang untuk menggunakan playstore ini nanti kapan-kapan saya akan coba buatkan nih cara bagaimana sih cara melihat password address hack eh partisi demo partisi vrp partisi apa ya pola PIN sadi dan password dan juga partisi vrp di setiap masing-masing device yang eh chipnya itu Mediatek nanti akan saya kapan-kapan akan saya buatkan videonya ya jadi kalian tidak susah apa ya menunggu Oppo ini bagaimana sih kok ini file-nya belum ada nah nanti akan saya buatkan ini sambil menunggu silahkan kalian ikuti saja dengan teliti ya caranya agar kalian juga bisa berhasil riset pola PIN sadi dan password pada Oppo A54 menggunakan file file-nya flash tool ini hai hai anyway hai'RE hai hai Alhamdulillah eh udah pilihan bahasa berarti Don ya kalau ini Oke kita ganti dulu nih bahasanya Masa Indonesia dan biasanya kalau pin pola dan password itu biasanya kan dia meminta akun Google atau vrp ya Nah untuk bypass vrp pada opo realme ini ada dua opsi ya yang pertama menggunakan dialpad bintang pager 813 pager atau menggunakan flash tool karena saya juga sudah menyediakan ya address format untuk bypass vrp khususnya nah disini akan saya coba menggunakan dialpad saja agar lebih mempermudah ingat ya untuk dialpadnya itu bintang pager 813 pager tapi kalian harus cari menu panggilan darurat dulu nah seperti ini bintang pager 813 pager lalu ya ya bintang pager 813 eh seperti ini kita kita ulangi ini ya eh sebentar bintang pager 813 pager nah oke biarkan biarkan saja dia akan langsung otomatis ke homescreen nah seperti ini up oke nah ya Don berarti ya Nah mudah dan mungkin lebih cepat ya dan saran saya silakan ketika kalian memasukkan format address dengan angka 0 jangan kurang dan jangan lebih kalau kurang atau lebih kali Oppo A54 kalian bisa dead atau dead boot atau boot loop atau break ya jadi hati-hati pada saat memasukkan address formatnya baik mungkin hanya itu saja ya sobat teman teman dan sahabat GP channel dimana saja berada ini tutorial nah seperti ini Oppo A54 ya ini tutorial cara lupa pola pinsadi dan password pada Oppo A54 menggunakan flash tool sudah saya sediakan untuk kalian semuanya jangan lupa dukung saya terus nih dengan subscribe kalian aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan update terbaru dari saya GP channel selamanya baik terima kasih dan salam selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.